Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tutup kopi salam pemakan wajib terus petanakan indonesia oke teman-teman ketemu lagi di channel saya Injan DF yang selalu memberikan informasi tentang dunia petanakan seperti petanakan kelinci, kambing, romba kerpo, sapi dan juga informasi tentang dunia pakan ternak jangan lupa juga saya menerima pesanan bibit pakan ternaknya seperti bibit odot, acong, indicovera, kaliandra jadi monggo barangkali ada yang mau pesen tinggal jabri saja untuk nomornya 0838-6398-9900 oke ini saya lagi di kandang kambing sedang ngasih pakan kambing-kambing saya pakannya rumput pacong teman-teman ya kedengarannya mungkin sedikit aneh ya atau tidak familiar dengan rumput pacong yang dikasihkan ke kambing yang biasanya kan kalau rumput pacong ya identik dengan sapi, kerpo ya ataupun domba teman-teman itu pun juga harus dicacah tapi kalau untuk kambing jawa randu apalagi PE ya teman-teman itu sedikit terdengar apa iya rumput pacong doyan untuk kambing PE atau jawa randu seperti itu sedangkan kalau rumput pacong atau rumput odot yang dikasihkan ke jawa randu saja kayaknya kalau tidak sabar-sabar melatih juga tidak doyan teman-teman ya kalau tidak sabar tapi kalau sabar ya tetap bakalan doyan ini rumput pacong yang tadi baru saya petik ini rencana mau saya tanam lagi ya biar lebih banyak ini teman-teman moga barangkali ada yang mau pesen ya bibit pacongnya atau odot tinggal japri saja itu tadi nomornya ini sudah jadi pembuktian teman-teman ya rumput odot juga saya kambing-kambingnya doyan lihat aja di video-video saya sebelumnya terus ini rumput pacong ya ini rumput pacong semua ini teman-teman ini sudah terbukti kambing PE teman-teman ya kambing PE doyan jadi jangan takut kalau misal jenengan ternak kambing PE ya terus pengen tanam rumput pacong ini sudah ada pembuktian bahwasannya rumput pacong untuk kambing PE doyan ya jadi monggo silahkan yang mau pesen tinggal japri saja ini untuk protein ya tinggi teman-teman ya jadi kalau dibandingkan sama odot ya tetap bagusan ini cuma dari segi apa itu ya panennya itu waktunya sedikit lama kalau pacong teman-teman beda dengan odot ya kemungkinan kalau rumput odot kan setelah panen pertama berarti panen keduanya itu setelah tanam mungkin kisaran 3 minggu sampai 1 bulan teman-teman ya terus kalau panen pertama sih itu memang rumput odot sekitar 3 bulan baru panen tapi kalau sudah panen kedua ya sekitar 3 minggu atau sampai 4 minggu atau 1 bulan beda lagi dengan rumput pacong teman-teman kalau rumput pacong mungkin tanam terus panennya itu memerlukan waktu 4 sampai 6 bulan teman-teman ya terlihat dari lahan yang ditanami pacong tanahnya subur atau enggak itu berpengaruh sekali terus kalau panen yang kedua sekitar 2 bulan teman-teman ya kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan itu biasanya untuk rumputnya sudah maksimal untuk pakan jadi tidak terlalu mudah ini sangat doyan sekali ini belum saya coba kalau dicacah gimana ya sebenarnya kalau dicacah juga ya mesti doyan cuma kan bedanya kalau dicacah kan enggak pada jatuh ya di dalam kandang ini coba ini pada jatuh obat lidah ya nah itu ada yang jatuh lah sedikit kandang saya ambil lagi teman-teman saya taruh di sini ya ini kan tidak jatuh kalau yang dicacah mungkin lebih apa ya ya kalau tingkat kebersihan tetap bersih yang dicacah karena tidak bisa jatuh terjatuh ini umur 7 bulan lebih monggo barangal ada yang mau pesan ya saya ingatkan lagi kalau mau ternak jangan lupa langkah awalnya itu tetap penyediaan pakan dulu kalau pakan sudah tersedia ya insyaallah untuk perjalanan peternakan itu ya sekalipun tidak mungkin 100% kalau pakannya tersedia itu berhasil atau tidak ya tidak menjamin 100% cuma sedikit atau mempermudah Anda di saat mencari pakan teman-teman jadi di musim kemarau tidak sudah kemana-mana kalau mencari rumput tinggal langsung menuju ke lokasi rumput yang anda tanam ya ini lokasi saya di Pemalang teman-teman ya kejamatan Watukumpul desanya desa Macekerta siap kirim-kirim seluruh wilayah Indonesia teman-teman jangan takut yang penting deal sepakat di kedua belah pihak ya kita gunakan jasa pengiriman indah kargo jadi langsung menuju alamatnya jenengan atau kalau semisal mau pakai jasa pengiriman bus ya itu juga bisa antar provinsi kalau untuk wilayah dekat dari Pemalang ya biasanya saya kirim langsung saya yang ngirim yang penting sepakat deal antara kedua belah pihak saya kirim oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa terus dukung channel saya agar lebih berkembang lagi lebih bersemangat lagi di dalam memberikan informasi tentang dunia peternakan seperti peternakan gelinci kambing domba gerbau ataupun peternakan sapi dan juga informasi tentang dunia pakan ternak monggo dicek saja di video-video saya sebelumnya ada proses pembuatan silase fermentasi dan lain sebagainya teman-teman ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh